Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat lebaran guys Sekarang ini adalah Malam Satu Syawal Sekarang kondisinya Indonesia lagi Terhadap ada dua Pilihan Jadi kondisinya adalah sekarang Muhammadiyah Atau umum di kota Padang itu Lebaran sesok tanggal 21 April Tahun 2023 Sedangkan kalau pemerintah Itu lebarannya tanggal 22 April Tahun 2023 Jadi sebagian di Kota Padang itu Muhammadiyah kebanyakannya Tapi di Indonesia secara keseluruhan Itu adalah hari Sabtu Kata orang sih Malam Satu Syawal ini adalah malam Yang sangat damai guys Jadi video ini Hanya untuk kenang-kenangan Untuk merekam apa saja sih Yang kita lakukan di Satu Malam Satu Syawal ini Oke Stay tuned Let's go Oke Ini ada Anggota kita yang pertama Assalamualaikum Lagi ngapain ini Malam Satu Syawal Sibuk Sibuk ngapain itu Mencuci sepatu Lihatin dong Lihatin dong Gip Iya Lihatin lah Yes Sudah siap untuk besok Gip Ini bukan untuk besok Ini untuk sekolah Oh untuk sekolah Gitar 3-4 minggu Gitar 3-4 minggu Coba-coba Oke Gip Bagat ya Gip Gimana perasaannya Satu Syawal Balonjol Mantap Kita cek Lagi Let's go Oke Halo guys Ini Anggota kita kedua Omar Abis Aidira Disini Kita bincang-bincang sedikit nih Jadi Video ini Tentang Kenangan-kenangan Merekam Apa saja yang kita lakukan Ini Satu Syawal Tiga 453 Jangan dikasih tau dong Nah jadi Yang mau pengen Tanya yang pertama Gimana perasaan Abis Setelah melewati Selamat si Depi 400 Selamat si 1444 Yang pertama Berdasarkan Suasana Jadi pada bulan Ramadhan nih Apa Kita nanti Orang Namanya Habis Habis Jadi pada bulan Ramadhan nih Habis Merasakan Puasa itu Di dua tempat Itu di sekolah Sama di rumah Pada Baru masuk Bulan Ramadhan Itu pulang Pulang sebentar Sekitar 4 hari Jadi Tiba di rumah Pulang untuk Sungkeman Sungkembar Mohafan Kesiapan Ramadhan Baliknya Pas Sudah dua hari Atau tiga hari Ramadhan Terus balik ke sekolah Tiba di sekolahnya Ujian 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 Tengah semester Jadi kondisinya Tiba sekolah itu Ujian Sambil puasa Itu memang Cobaan Baru pertama kali ini Sambil puasa Sambil puasa Sambil puasa Sambil puasa Baru bangun sahur Habis sahur Belajar Belajar Buka buku bentar Habis itu jam 7 Ujian Sambil zuhur Habis zuhur Lanjut baca Alquran lagi Habis zuhur Tidur Kalau boleh tidur Terus ada yang juga Belajar Habis sasar Bebas Sambil jam 5 Itu baca Alquran Habis jam 5 Baru Bebas Sampai Berbuka Abis berbuka puasa Solat Maghrib Solat Maghrib Makan Terus suara makannya Pecak banget Pecak itu gimana tuh Experiencenya Jadi Kalau orang-orang di luar sana Bookbernya sehari dua hari Masuk SG Kalau di Maniche itu Setiap harinya Bookber bayangkan Bookbernya Bookbernya Tiga angkatan Orang kan biasa Bookber Prokosi Sebagainya Bumur sekelas Ini Bumurnya tiga angkatan Bumur satu sekolah Itu yang Menyulai Kulusnya Dari Puasa di Asral Terus Kegiatan Misalnya Apa sih yang Membedakan Dari tahun-tahun sebelumnya Kegiatan Kalau dari Internalnya Mungkin Lebih ke Ibadah Tilawah Jadi pada Ramadan kali ini Habis Lebih Berfokus pada Tilawah Jadi Tilawah itu Lebih dibanyakan Lebih berangkat Berapa Tilawah itu? Berapa Tilawah itu? Berapa Tilawah itu? Berapa Tilawah itu? Berapa Tilawah? Oke mau ikut juga Bukan nih kedepannya Berharap yang pertama Nilai ujian-ujian pos Ramadhan itu Tidak buruk-buruk amat lah Yang pertama Yang kedua itu Semua ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadhan ini Berharap itu Kita konsisten pada bulan Ramadhan Dan lebih juga berharap Untuk bisa bertemu dengan Ramadhan Semoga kita semuanya Maka kealangan yang positif Dan di saat ini Harapan kita semua Semoga kembali ke filternya Kembali ke bersih Kembali Bukan kita bisa membuang semuanya Biasa semuanya Dan ganti-nya pada biasa Selamat tembaran Yang besok Amandang lain Besok kita mau jadi imam Imam subuh Imam subuh Oke guys Next Let's go Ini bunda lagi masak guys Bunda masak apa nih Ini Ini kuah lontong Ini kuah lontong Ini kuah lontong Oke ini ada toncuk Terus ini ada Ini mau diaduk Ini mau diaduk Dan kita keluar aja Di bawah ke lobsi tinggi Oke itu udah siap tuh Bukas-bukas untuk Ini kuair 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 lebaran nih Ini ada Ini untuk Bapak itu dendeng Kayaknya guys Ini udah ada Nih siap disantap Mantap Oke Terima kasih banyak bunda Sudah memasak Untuk kami-kami ini Semoga berkah Ramadhan Dan Dilipatkan Amin Oke guys Let's go Oke guys Ini selanjutnya Kita akan Bincang-bincang Dengan ayah Assalamualaikum ya Waalaikumsalam Ramadhan Suara ayah Lagi serak Tapi tidak apa-apa Tidak mengurangi Kenyamanan kita Dalam Merasakai Malam satu sawah Oke Pertama-tama Abang mau tanyakan Kayak Gimana perasaan ayah Setelah Melalui Sekolah Ramadhan 30 hari 29 hari Ya Alhamdulillah Selama Ramadhan ini Kita diberi Kepatan Dan kesihatan Oleh Allah Subhanahu Alhamdulillah Sehingga Berdasarkan Melakan Sebuah Target-target Yang sudah kita tetapkan Di awal Ramadhan Keren itu Itu Ada dua perasaan Saling Berta belakang Di satu sisi Kita gembira Masuk pada hari Kemenangan Tapi di sisi lain Kita sedih Berpisah Dengan bulan Ramadhan Bulan yang penuh Rahmat Bulan yang penuh Pengampunan Tentu kita Harap-harap jemas Apakah Besar-besar kita Sudah diampuni Allah Atau tidak Tentu kita berharap Bermohon Kada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Besar-besar kita Yang telah lalu Itu diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Yang disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Siapa yang Menghidupkan Bulan Ramadhan Dengan Sungguh-sungguh Dengan Keimanan Maka Dosa-dosanya Diakuni Oleh Allah Oke Pertanyaan Selanjutnya Adalah Bagaimana Harapan Ayah Di 11 bulan Kedepan Setelah Menentuh ini Apakah Saja I-proof Yang akan Ayah Lakukan Harapannya Kedepannya Ya Harapan Kita Semua Sebagai Umat Yang beriman InsyaAllah Kita keluar Dari Ramadhan Ini Menjadi Orang-orang Yang bertahwa Orang-orang Yang Memiliki Kemampuan Untuk Melaksanakan Semua Perintah-perintah Allah Dan Mampu Menghindari Memenjauhi Semua Yang dilarang Allah Hingga Ketaatan Kita Kepada Allah Subhanahu SyaAllah Meningkat Melalui Semua Ubudiah Yang kita Lakukan Di bulan Ramadhan Mudah-mudahan Istiqomah Kita lakukan Sampai Bertemu Di bulan Ramadhan Amin Oke Terima kasih Atas jawapannya Ayah Semoga Suara Ayah Kembali Kembali Dan Kita bisa Sehat Menempuh Besok Amin Oke Terima kasih Ya Oke Let's go Halo guys Kembali lagi Bersama Adik kita Mohd Agif Fari Aedira Jadi sekarang Kita kembali Menanyakan Pada Agif Gimana Perasaan Agif Setelah Menempuh Kuasa Seperti Hari ini Apa Aja Kenangan Kenangan Yang Habis Disyukur Mengalami Kadang Tahun Kali ini Pastinya Tahun ini Lumayan Berbeda Dengan Tahun Setelah Kalau Misalnya Tahun Kemarin Merak Kiran Di kampung Sekarang Kita Di rumah Hal Dari Segi Batin Tulawah Lebih banyak Kalau Dari Kaya Mengapis Satu Setengah Banyak Itu Di sekolah Karena Tahun Ini Tahun Pertama Sekolah SMP Dari Liman Jadi Kalau Pesantren Itu Emang Tulawah Dari Jam S7 Sampai Jam Sembilan Itu Tulawah Sekitar Waktu Dua Jam Dua Jam Lebih Tulis 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 Lanjut Mati Durang Jumur Jadi Dari Segi Tulawah Ada Banyak Lagi Kemudian Ini Kemarin Lagi Juga Jadi MC Terus Kesempatan Untuk Suisi Cerama Jadi Gimana Perasaan Jadi Kalau Remoden Ini Berkah Itu Hampir Setiap Tarawih Jadi MC MC Dan Satu Lagi Kita Terpih Jadi Da'i Cilik Untuk Sekolah Perwakilan Sekolah Jadi Satu Pelas Ada Dikilih Dua Orang Untuk Mewakili Sekolah Di Sekitar 12 Orang Untuk Mewakili Sekolah Ke Rumah Dekat Masing-masing Jadi Perwakilan Jadi Dari Cilik Alhamdulillah Masya Masya Ini Jadi Lomba Kemarin MTQ Dibuat W Winner Dapat Juara Dua Azan Sama Juara Dua Vidato Ini Salah Satu talenta Yang harus Terus Dikembangkan Semoga Kesempatan Kesempatan Selanjutnya Tadi Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lebih Maksimal Dan Yang penting Adalah Pengalamannya Tidak Hanya Hasilnya Saja Tapi Pagaimana Perjuangan Oke Terima kasih Ya Gif Setelah Njauh Secara Santai Apa Yang Mau Lakukan Hari Dan Besok Untuk Dukung Keseruan Apalagi Uji Selatu Habis Tuh Saya Gabut Gabut Raya Besok Salat Id Habis Tuh Salat Jumat Langsung Ke Bukit Bukit Kita Lihat Tuh Setingan Setingan Speaker Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati